Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi yaitu mengenai ma'i so'imah menanggapi serta memberi restu terhadap hubungan hari jambi dengan lesti kejorak bagaimana tangkapan dan komentar ma'i so'imah terhadap hubungan keduanya simak videonya sampai habis sebelum kalian lanjutkan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya serta jangan lupa berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini oke langsung saja kita akan melihat persoalan tersebut so'imah pancawati atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama ma'i so'imah ini memang tak asing lagi di telinga kita semua tingkahnya yang super kocak dan selalu membuat panggung indusiar terhibur saat dia menjadi dewan juri namun dia juga salah satu juri yang super detail dalam menilai peserta kompetisi di lidah indusiar dan dia juga juri yang tak akan memberi standing ovation sembarangan kepada peserta jika peserta tersebut tidak sesuai atau melakukan kesalahan saat tampil di atas panggung ma'i so'imah merupakan salah satu dewan juri di liga dangdut indonesia 2020 dia adalah orang pertama yang membongkar rahasia formal hau zamel di lidah indusiar tahun 2019 yang lalu yaitu rahasia bahwa formal menyukai salah satu peserta lidah dari provinsi bangka belitung yakni fikoh isneni atau fikoh lidah setelah ma'i so'imah membocorkan rahasia tersebut kabar tentang kedekatan formal dan fikoh menjadi booming saat itu bahkan pasangan ini merupakan pasangan yang paling fenomenal di tahun 2019 yang lalu sangking viralnya hampir semua pemberitaan di media sosial dan juga channel youtube memuat konten-konten atau video-video tentang hubungan mereka indahnya pasangan ini kisah cinta mereka berakhir di atas pelaminan meskipun dulunya pasangan ini dianggap hanya gimmick semata namun siapa sangka perkenalan mereka di lidah indusiar berujung dengan ijab kabul yang dilakukan beberapa bulan yang lalu namun di tahun 2020 ini kedekatan hari jambi dan lesti kejora juga tak kalah booming dengan tahun yang lalu pemberitaan tentang hubungan mereka hampir selalu kita jumpai dalam setiap berita media dan juga video youtube sampai-sampai hal itu ditanggapi langsung oleh ma'i so'imah pancawati ma'i so'imah mengatakan bahwa ia sangat mendukung kedekatan lesti dan hari jambi lesti merupakan anak yang baik, punya talenta, sang juara dan cantik juga hal itu juga berbanding dengan hari jambi hari adalah anak yang sopan, punya bakat dan tampan ia juga calon terkuat yang akan memboyong juara liga dangdut Indonesia tahun ini sehingga tak salah jika mereka harus berkenalan atau bersilah terahmi dulu agar mereka saling kenal antara satu dengan yang lainnya yang penting jangan pernah melakukan sesuatu yang dapat merusak citra kalian sendiri dan juga nama bayi indusiar masalah hubungan kalian ma'i so'imah sangat mendukung asal positif begitulah tanggapan ma'i so'imah terhadap hubungan lesti kejora dengan hari jambi kita turut bahagia atas respon ma'i so'imah mengenai hubungan mereka berdua itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua jika ada kesalahan kami minta maaf jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini jika ada kekurangan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh